Halo apa kabar rekan-rekan para pecinta sejarah dimanapun berada Sekarang saya sedang berada di jembatan Soekarno Di bawahnya adalah sungai Serayu ya Kenapa disebut jembatan Soekarno? Karena jembatan ini merupakan salah satu megaproyek Bapak Insinyur Soekarno yang merupakan Presiden Republik Indonesia Jembatan Soekarno ini pertama kali dipangun tahun 1928 Atau tiga tahun setelah Insinyur Soekarno lulus dari Teknologi Hotspul Bandung Atau sekarang disebut dengan Institut Teknologi Bandung Jadi setelah tiga tahun lulus Insinyur Soekarno membangun proyek jembatan ini ya Ini berada di Desa Cindaga, Rawalo, Banyumas Panjang jembatan ini adalah 214 meter Ya dari ujung sampai ujung sana itu 214 meter panjang jembatannya Cukup panjang Ini adalah jembatan terpanjang di Banyumas Di bawah sungai Serayu Nah pada Perang Dunia Kedua jembatan Soekarno ini pernah dibom Tapi terus dibangun lagi ya Jadi ini adalah megaproyek pertama Insinyur Soekarno Presiden Republik Indonesia pada tahun 1928 Kalau sekarang tahun 2022 berarti jembatan ini udah berusia hampir 90 tahun ya Atau 90 tahun lebih tuh Dan pada tahun 2017 Jembatan Soekarno udah digantikan dengan jembatan yang baru Jadi ini adalah pengganti jembatan Soekarno ya Kalau jembatan Soekarno yang aslinya dulunya ini nih ya Ini disini Tapi udah di Udah dirobohkan terus diganti ini Ini tetap namanya jembatan Soekarno Tapi sejarahnya kayak gitu ya Dari jembatan Soekarno itu sejarahnya adalah dibangun tahun 1928 Jadi jembatan ini ya Menghubungkan Jadi kalau Kendaraan yang dari Bandung mau ke Jogja Atau dari Jogja ke Bandung Pasti akan melewati jembatan Soekarno ini Jembatan yang pertama kali dibangun tahun 1928 Dan pernah dibom pada Perang Dunia Kedua Itu adalah sungai Serayu Ini kesana itu ke Banyumas Kalau kebawasan itu kecil acap ya Tapi saya nggak mau ke tengah Terlalu jauh ini panjangnya 240 meter Jadi ya buat rekan-rekan yang ingin tahu ya Bahwa salah satu megaproyek Presiden Republik Indonesia pertama Insinyur Soekarno adalah Jembatan Soekarno yang panjangnya 214 meter Yang berada di Cindaga, Banyumas, Jawa Tengah Indonesia itu sungai Serayunya Tapi ini lagi Ini lagi airnya biasa ya Kemarin banjir Banjir ini nyampe bawah sini nih Nyampe pohon pisang ini Nggak kelihatan Nah pada tahun 2017 Baru jembatan ini Dibangun lagi dengan jembatan yang baru Jadi Jembatan Soekarno itu Dibangun pada tahun 1928 Dan digantikan dengan jembatan yang baru Pada tahun 2017 Itu ya rekan-rekan Pecinta Sejarah ya Inilah salah satu Karya dari Presiden Republik Indonesia pertama Jadi ini kalau ke bawah sana itu ya Itu ke Kemuara Di sana itu ke Cilacap ya Ke laut Kalau ini ke Banyumas Banjarnegara Hingga ke Monosobo Karena Sungai Serayu ini berasal dari Monosobo ya Ya Jadi jembatan Soekarno ini cukup panjang 214 meter Pemungkinan adalah Jembatan terpanjang di Banyumas Nih Itu lampu di atas ya Coba Ini saya nggak di Ini agak ke tengah saya ya Nah Ini saya zoom Ada tulisan selain petugas dilarang masuk Oke ya Begitu aja ya Teman-teman Terima kasih Salam berbagi Salam damai negeriku Salam sejarah Eh kalau rekan-rekan ini ya yang dari Jogja mau ke Bandung Atau dari Bandung mau ke Jogja Jogja ke Bandung itu pasti Kalau melewati jembatan panjang ya Berarti Yang panjangnya 214 meter Di atas sungai Serayu Di daerah Rawaluk Atau Sampang Ya berarti itulah Jembatan Soekarno ya Jembatan Insinyur Soekarno Di bawah ada orang mancing Mungkin Di sana itu pegunungan itu Nah ya pegunungan Serayu Kenapa disebut pegunungan Serayu Karena pegunungan itu Berada di tepian sungai Serayu Jalurnya cukup padat ya Karena ini yaitu dari Bandung ke Jogja Ataupun yang dari Purwokerto Mau ke Cilaca Pasti lewat jembatan ini Ini kalau Kalau lagi banjir Itu nyampe sana Itu pohon-pohon pisang itu Itu bekas banjir Itu di sana Itu bekas area banjir Itu Itu sampai pohon itu Kalau banjir Kemarin Kalau Cekarno Shingga ini Sudah surut banjirnya Oh iya Satu hal lagi ya Dari beberapa catatan Saya baca Dulu waktu Dulu waktu Jaman G30S PKI Banyak Toko-toko Atau orang-orang PKI yang Dibuang Di jembatan ini ya Lewat bawah situ Tapi saya gak mau ngumpas itu Saya hanya mau ngumpas Asal sejarah Jembatan Soekarno inilah Jembatan Soekarno Dipanggungun Tahun 1928 Atau tiga tahun Setelah Insinyur Soekarno Yang merupakan Presiden Republik Indonesia Lulus dari Institut Teknologi Bandung Dengan panjang 214 meter Di atas sungai Seraju Oke terima kasih Salam berbagi Wassalam Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati